Waktu itu gue gak tau itu namanya apa, yang gue tau cuma temen gue datang dan bilang, kalau lo pake ini enak banget rasanya. Rasa ingin tau gue, membuat gue untuk mencobanya. Dan tanpa sadar, gue mulai terikat dan terjebak sama barang itu. Semua jenis sampai gue coba, yang paling parah adalah ketika gue mulai pake putau. Awalnya cuma pake seminggu sekali, sampai terakhir gue harus pake narkoba itu setiap 2 jam sekali. Bukan untuk rasa enak, tapi cuma untuk hilangin rasa sakit. Kalau dihitung-hitung, gue bisa bilang mungkin gue bisa beli rumah dengan seluruh uang yang gue pake dari narkoba. Sangat banyak banget. Dan pake segala cara untuk bisa dapetin uang. Gue pernah bergabung dengan kelompok perampok, kita rampok-rampok rumah. Bahkan kepala gue pernah dihargain seharga 40 juta, hidup otomati, karena gue cukup terlibat dalam sebuah sindikat. Ya, orang tua gue juga gak tau bahwa itu narkoba. Sampai ketika mereka sadar dan tau apa itu narkoba, ketika membuat mereka merasa syok dan mereka akhirnya memutuskan untuk berjuang untuk membebaskan gue sama adik gue pada waktu itu. Ini yang gue sadar banget melihat bagaimana perjuangan seorang ayah. Karena dia public figure dan orang semua tau dia. Jadi gue masih inget banget dia harus menyamar, pake topi, pake celana pendek, pake sendal jepit untuk pergi ke daerah yang bener-bener rawan narkoba. Hanya untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan gue sama adik gue, apakah kita baik-baik saja apa enggak. Tapi yang membuat gue cukup kaget adalah respon pertama bokap. Setelah berbulan-bulan bintang gak ketemu, dia gak tanya, lu dari mana, kemana aja, bikin susah. Statement pertama dia adalah, Abeng, kamu udah makan. Dan akhirnya bokap tarik gue dan yuk kita makan dulu di rumah. Ngoment waktu kita duduk makan, gue udah gak bisa bilang apa-apa, cuma diam. Nah bokap cuma bilang begini, Abeng, Abeng bukan penjahat, Abeng anaknya apa-apa. Sebuah kata sederhana itu. Tapi kata itu seperti kayak membuka semua identitas palsu yang selama ini gue pikir itu gue. Ketika dia bokap gue bilang bahwa gue bukan penjahat. Nah itu momen yang gue gak pernah lupa sampai hari ini. Membuat gue sadar ternyata, yang sayang sama gue tuh mungkin bukan yang di jalanan. Tapi yang sayang sama gue tuh sebenarnya yang di rumah, yang nungguin gue pulang setiap hari. Gue Bini Patinasarani, ini aku dan sebuah cerita.